Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini admin Gemolong Siti berada di Kidul Pasar Gemolong Situasi pagi di Kidul Pasar Gemolong ini memang seperti ini Tiap hari macet karena ada aktivitas mengantar anak sekolah Nah ini dari jalur timur, dari utara, kemudian dari barat, dan dari selatan Ini semuanya tempok menjadi satu di sini Makanya kalau pagi seperti ini, ya macet seperti ini Nah mungkin ini ada solusinya untuk pemerintah terkait Bisa mengatasi pemacetan yang ada di area Kidul Pasar Gemolong ini ya Karena ini jalurnya itu sempit Dan ini jalur utama malahan, jadi sekolah-sekolah yang di sebelah timur Jalur ini ada TKMTA, terus ada SD Aisyah, TK Aisyah Kemudian ada SMP Negeri, ada SMA Negeri Kemudian untuk jalur selatan ini ada SBBS, ada TK Agri Gemolong, ada SMP 3 Gemolong Jadi jalur ini sangat padat dan rata-rata Masyarakat itu lewat jalur ini ya Ada pasar juga Dan ini, oh iya sebelah kiri ini dulunya parkir pasar Namun sekarang sudah dibangun rumah sakit Baru dibangun, nah ini Jadi motor mobil-mobilnya itu parkir di sebelah jalan ya Di jalan malahan, jadi tidak terlalu lingkas Ini juga jalur di sini itu padat Ini jalan biaya, tidak padat lagi Ini juga setari baru Ini padat karena di situ ada TK Jalur yang padat itu, yang di sebelah utara pasar berolong ini Malah pagi masih lancar karena jalurnya lebar Rata-rata malah masyarakat itu lewatnya sebelah selatan Di sini ada dijaga sama polisi juga Lumayan lancar Jalur yang padat itu, yang macet itu biasanya Di sini depan SD 1 Tengolong ini karena Ini juga jalur terutama dari arah utara, timur, dan arah Tengok di sini Sekolah banyak juga di Jalur yang sebelah utara dari SD 1